Baik Pemerintah, setelah melewati dua tahapan dalam proses sidang ispat, kemudian kita sudah sampai pada tahapan terakhir, tadi tahapan ketiga, di mana Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Koma sudah mengumumkan apa hasil sidang ispat. Ternyata Sabtu 22 April, ini merupakan satu syawal 1444 Hijriah, dan juga merupakan hairaya Idul Fitri. Saya sampaikan juga kepada Anda, ini keterangan yang juga disampaikan oleh Menteri Agama, hasil laporan dari pantauan 123 titik untuk bisa memantau hilal, ini ada dalam kurun ataupun juga rentang angka hilal ini. 0 derajat 45 menit sampai kemudian 2 derajat 21 menit, itu ketinggian hilal yang terpantau di 123 titik dari Aceh sampai Papua Parat. Kemudian mengenai sudut elongasi ataupun juga sudut antara bulan dengan matahari di langit, nah ini antara 1 derajat 28,2 menit sampai 3 derajat 5,45 menit, ini juga merupakan hasil pantauan di 123 titik. Karena memang dari hasil pantauan di berbagai daerah, ini kemudian semua datanya dimasukkan ke Kementerian Agama untuk kemudian disidangkan dalam rapat ispat, sehingga kemudian jatuhlah keputusan satu syawal adalah Sabtu 22 April. Ada satu pesan tadi yang juga disampaikan oleh Menteri Agama, kemudian juga dari Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia yaitu Asapul Khafi untuk bisa melihat bahwa perbedaan ini hal yang wajar, pendekatan masing-masing untuk bisa memutuskan satu syawal, tapi semuanya sama, tetap menjaga ukuwah Islamiah, hubungan antara umat muslim di tanah air. Untuk bisa berbicara lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir di samping saya, Ustadz Syahroni Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari yang berbahagia juga tiba, antara sedih yang berbahagia. Sedih karena kita meninggalkan Ramadan, begitu kan, sangat rindu kita pada Ramadan ini, tapi kemudian kita sampai kepada syawal, Hari Raya Idul Fitri. Nah, Ustadz kalau kita juga tekankan tadi, sudah ada pesan dari Pak Menteri atau Menteri Agama bahwa jangan sampai kemudian perbedaan ini ditonjolkan, tapi yang ditekankan adalah masalah toleransi dan pengertian. Ada yang berlebaran Jumat esok, ada yang berlebaran juga di hari Sabtu, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Betul sekali tadi ada kalimat yang menarik dari Pak Menteri, bahwa bagi yang mungkin memiliki pendapat bahwa jatuhnya hari Raya besok, hari Jumat, hendaklah tidak menanyolkan perbedaan. Dan sebenarnya kan semangat Ramadan itu semangat persatuan. Kalau kita lihat ayatnya di Quran, karena Allah berfirman, Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Itu kalau dalam bahasa Arab, Kutiba'alaikum, kum itu antum, artinya perintahnya kepada komunitas, bukan kepada individu. Bahkan Allah mengatakan, sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sebelum kamu. Bahwa ibadah puasa ini ibadah komunitas, bukan ibadah individu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, berpuasalah dengan melihat bulan, dan juga berlebaranlah dengan melihatnya. Jadi semangat persatuan, kesatuan, itu menjadi hal yang memang semangat utama di Ramadan. Begini Mbak Putri, kan kalau kita pikir puasa itu berat, betul gak? Betul. Maka kalau kita merasa berat, orang sebelum kita juga puasa juga. Betul. Sehingga yang berat itu terasa ringan, karena kita ngerjainnya bersama-sama gitu. Contoh begini, ada orang bercanda. Kita, ada orang tua ngambil rapot anaknya di sekolah. Kata gurunya, Pak, anak bapak gak naik kelas. Berat gak tuh berita? Berat sekali pasti. Masa anaknya gak naik kelas gitu. Eh kata guru anak kita, tapi Pak, satu sekolah gak ada yang naik, Pak. Apa kayak reaksi kita? Alhamdulillah deh gitu. Pertama kita dengar anak bapak gak naik kelas. Oh berat tuh. Tapi yang lain juga sama. Puasa tuh begitu. Kalau kita rasa berat, yang lain juga puasa. Maka semangat persatuan itu, menjadi semangat yang diutamakan dalam berpuasa. Sampai ulangi, Nabi mengatakan, Itu yang pertama. Jadi semangat persatuan, menjadi semangat utama di dalam melaksanai ibadah puasa Ramadan. Betul sekali. Tapi kalau Ustaz tadi mengatakan bahwa bukan hanya kita saja yang berpuasa tentunya. Kauan-kaum pendahulu kita sudah lama memang ini menjalankan puasa seperti ini. Merupakan ibadah wajib di bulan Ramadan. Sama juga di tanah air, Ustaz. Bukan sekali ini saja adanya perbedaan perayaan idul fitri. Atau tanggal jatuhnya satu syawal. Sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan itu membuktikan bahwa keberagaman memang ada, pendapat memang boleh masing-masing, tapi persatuan itu harus yang tetap dijaga oleh umat muslim. Ustaz? Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, karena Allah berfirman, semua umat Islam, semua orang sepakat tentang ayat ini. Yang bunyinya, Ya ayuhal ladhina amanu ati'ulloha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, ta'atilah Allah, ta'atilah rasul, dan ta'atilah ulil amri. Pemimpin kamu. Dalam hal ini ya, pemerintah diwakil oleh Kementerian Agama. Dan karena awal puasa, awal lebaran, itu kan hajat hidup orang banyak. Maka harus, negara harus hadir gitu. Tidak mungkin semuanya berkata puasa Senin, puasa Selasa, puasa Rabu gitu. Atau lebaran hari Kamis, Jumat. Kalau semuanya bicara mungkin jadi berantakan. Maka pemerintah hadir, melalui Kementerian, dibuatlah sidang isbat. Ada tim yang meru'yat hilal, ada tim yang segala macem gitu. Dan diputuskanlah tadi, setelah bermusyawar diundang semua ormas, semua pihak yang terkait, dan diumumkanlah bahwa di Indonesia, hari raya jatuhnya pada hari Sabtu, tanggal 22. Berdasarkan pengumuman tadi yang kita dengar, berarti sebenarnya yaudah kita orang Indonesia, tat pada pemerintah ya hari Sabtu gitu. Saya terus terang tadi dari siang ditanya, Pak Ustadz kita lebaran kapan? Besok masih puasa nggak? Lebaran, saya bilang kita tunggu maghrib, saya bilang. Kalau pemerintah bilang hari Sabtu, sebagai orang Indonesia ya saya Sabtu gitu. Betul. Tapi kalau kemudian ada yang lain, yang mungkin pendapatnya berbeda, ya silakan saja gitu. Dan saya mohon maaf kalau menurut pemerintah itu tidak jadi masalah, ya tadi disampaikan silakan. Tapi tadi jangan terlalu menonjolkan perbedaan. Apalagi tadi disampaikan, jangan mentang-mentang besok ada yang lebaran, makan gitu, minum, open house gitu kan. Sementara mungkin, saya mohon maaf, mungkin saya nggak tahu, mungkin mayoritasnya baru hari Sabtu gitu. Jadi kalau pertama, kalau bicara ayat Quran sih, taatilah Allah, dan Rasulnya, dan ulil amri. Baik. Tapi yang pasti juga kita ingatkan kepada masyarakat, Ustaz. Jangan kemudian milihnya memang atau mengikuti, lebarnya hari Sabtu, tapi besok sudah nggak puasa. Nah, ini kan banyak juga yang takal seperti itu, Ustaz. Tapi Ustaz, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, Ustaz juga mungkin bisa sampaikan, terus-menerus pesan mengenai hal ini, persatuan ini kepada masyarakat, tapi kita akan terlebih dahulu lihat laporan dari rekan kami kembali, Kena Fintan yang akan melaporkan dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan, Fena. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga Pemirsa. Tadi beberapa menit lalu, secara resmi, pemerintah melalui Menteri Agama telah mengumumkan 1 syawal 1.444 hijriya atau Hari Raya Ibu Fitri dijatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Hal ini diputuskan oleh pemerintah, tadi Menteri Agama menyampaikannya dalam konferensi pers bersama dengan Ketua Komisi 8 DPR RI setelah tadi, setelah Azan Maghrib menggelar sidang isbat dan juga sebelumnya telah menggelar pemaparan posisi hilal dari 123 titik pemantauan hilal yang tersebar di seluruh Indonesia. Dimana tadi kalau terlihat dalam pemaparan sidang isbat, ini hasilnya di bawah dari standar yang memang telah digunakan oleh Menteri Agama ataupun negara Indonesia dan juga negara-negara ASEAN yang lainnya yang tergabung dalam perkumpulan Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan juga Singapura yang memiliki standar ketinggian hilal yakni 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dimana dalam pemaparan tadi, pemaparan sidang isbat, ini hasilnya tertinggi ada di Provinsi Aceh pemantauan hilal yakni 2,4 sementara paling rendah ini pemantauan hilal yakni terpantau 0,4 berada di Papua, Putri Viola dan juga Pemirsa. Sehingga pada akhirnya tadi Menteri Agama memutuskan bahwa dari hasil sidang isbat ini tidak mencapai standar yang digunakan oleh Mabins tadi dan pada akhirnya memutuskan bahwa 1 syawal 1.444 hijriah jatuh pada hari Sabtu besok karena pemantauan hilal yang dilakukan hari ini di 123 titik tadi tidak mencapai standar yang digunakan oleh Indonesia dan juga beberapa negara-negara ASEAN lain. Dimana tadi Menteri Agama maupun Ketua Komisi 8 DPR RI, Putri Viola dan juga Pemirsa menyampaikan bahwa perbedaan hasil penetapan satu syawal dibandingkan dengan Muhammadiyah ataupun lainnya ini diharapkan tidak menjadi hambatan dan juga harusnya perbedaan ini tidak kemudian diperdebatkan oleh masyarakat atau beberapa pihak lainnya. Dan Putri Viola dan juga Pemirsa kalau bisa kami informasikan tadi hari ini sidang isbat sudah digelar, dihadiri langsung oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia kemudian juga Menteri Agama dan juga beberapa pihak lainnya sehingga kita telah diputuskan bahwa satu syawal ini jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023 besok. Putri Viola. Pemirsa, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Ustadz, kita tentunya sepakat mengenai apa dikatakan oleh Menteri Agama termasuk juga tadi pesan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 8 DPR bahwa adanya perbedaan ini jangan ditonjolkan kemudian tidak usah diperdebatkan. Nah, ini kita juga jangan sampai kemudian masyarakat yang menyaksikan acara hari ini menyaksikan dari pengumuman tadi sidang isbat merasa bahwa pandangan saya pendekatan dilakukan saya untuk bisa melihat hilal untuk bisa menentukan satu syawal ini yang paling benar. Jangan sampai seperti itu. Nanti mungkin Ustadz bisa berikan pesannya juga kepada masyarakat tapi setelah jeda berikut ini ya Ustadz ya kita akan rehat sejenak kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!